halo assalamualaikum whatsapp jumpa lagi dengan dp-solution disini kali ini kita akan melanjutkan tips and trick tentang gs kita akan masuk ke python oke teman-teman sudah buka rcs kemudian teman-teman bisa menuju ke atas menu atas disini ada menu seperti bar disamping model builder dan ada seperti tanda panah atau lebih besar ya tanda lebih besar kita klik saja nah disini akan memberikan sedikit contoh tentang python script itu seperti apa kita akan coba dengan yang paling dasarnya itu print command oke mungkin teman-teman sering melihat atau yang sering belajar programming pasti di awal-awal akan selalu diajarkan tentang print hello world ya kita coba disini kita ketik print nah maka akan muncul dibawahnya yaitu suggestion common ya itu disitu ada suggestion yaitu print kita pencet tab atau ya tab key di keyboard teman-teman kemudian ini kalau rcs itu adalah kalau nggak salah masih python 2 ya tetapi kita akan menggunakan seperti python 3 yaitu dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup atau kita bisa cek di samping ini di samping kanan ada menunya penjelasannya tentang print itu seperti apa oke disini saya akan coba ketik print turung bukan sekurung tutup dengan quotation mark atau kalau tidak kutip ya kita masukkan kata hello world oke jika sudah kita tekan enter key saja di keyboard teman-teman maka akan muncul string yaitu bertuliskan hello world ya seperti itu kurang lebih dasar dari komen python ya saya akan sharing ini dulu untuk penjelasan kali ini karena kita akan masuk ke model builder yang sudah teman-teman buat di sharing sebelumnya ya oke kita buka R catalog kita kita menuju ke menu toolbox yang ada model builder nya yang sudah teman-teman buat kita pilih model builder yang masih ada warnanya ya kita buka klik kanan kemudian edit ya di sini kita pilih yang masih awal ya yang model builder yang pertama yang masih ada input dan masih berwarna-warni bukan yang sudah berwarna putih oke dari model builder ini kita export ke python script bagaimana caranya kita menuju ke toolbar di atas ini ada model kita klik saja kemudian di bawah model ada export nah disini teman-teman akan keluar pop up lagi di sebelah kanannya dan kita pilih itu python script ini ya kita klik dan kita pilih dimana oke kita taruh di folder tempat belajar kita ya kali ini teman-teman bisa menambahkan folder saya menambahkan folder bernama python double click saja kemudian kita masukkan namanya ya oke namanya mungkin memilih atau kuri besar oke ini kita beli besar oke kemudian kita klik save ya kita menuju ke kita menuju ke folder oke kita minimize atau close saja dulu ini ya kita minimize oke kita lihat di folder di folder di folder disini ada folder python kita masuk ya disini ada file dengan extension extension.py atau python ya teman-teman tinggal klik kanan kemudian edit with idli jika teman-teman hanya menginstall rcs dia hanya akan ada muncul satu ya seharusnya karena saya yang menggunakan python 3.1 makanya disini ada dua idli nya karena python itu terpisah ya antara python 2 dan python 3 oke kita klik saja ya nanti akan muncul seperti ini python atau python scriptnya ya disini ada keterangan ini nama scriptnya yaitu memilih kategori besar kemudian di create nya di tanggal sekian generate nya by apa disini kita generate nya by model builder oleh rcs oke kemudian di bawah disini ada nama ada import dulu ya disini adalah modul nya kita harus mengimport modul untuk menjalankan script kita nah mungkin sedikit saja jadi python itu tidak akan membaca kata-kata atau script yang kita buat jika di depan script itu ada tanda crush seperti ini ya atau pagar nah jadi kalau teman-teman ingin membuat comment itu beri saja tanda pagar seperti ini kemudian di bawahnya itu adalah variable ya variable disini ini variable berupa directory dari desa indonesia shp kemudian directory untuk tempat kita save nya dimana kemudian ini directory dari sebenarnya ini kita bisa hapus tapi untuk kali ini kita ikuti saja seperti ini dulu supaya teman-teman lebih bisa mengikuti di awal ya oke yang sudah kita pelajari di awal tadi yaitu print comment print kita akan aplikasikan disini ya agar teman-teman bisa mengecek sampai dimana proses ini berjalan oke kita menuju ke line ini kita klik enter kemudian kita tambahkan command print kurang buka kurang tutup kita kasih nama disini oke adalah feature class to feature class dimana kita memilih kategori besar ya kalau begitu kita namakan saja print memilih kategori besar dan tambahkan ya ini terserasi tambahkan saja titik yang berarti itu sedang proses sedang berlangsung kemudian ini kita copy saja kemudian di bawahnya kita enter lagi kita paste dan kita kasih nama menambahkan field ya disini kita adding field kita menambahkan menambahkan field proses menambahkan field ya kemudian di bawahnya lagi kita enter dan kita paste lagi kita kasih nama atau proses yaitu disini adalah mengisi field yang sudah kita tambahkan berarti berarti kita tambahkan saja oh sorry ya menambahkan field date ya untuk secara lebih jelasnya kemudian yang di bawah tadi kita tambah ternama mengisi field date oke nah untuk penutupnya kita tambahkan lagi print dan kita kasih nama done sehingga kita bisa mengetahui kalau proses ini sudah selesai seperti itu nah sebelum kita melakukan running script ini kita save dulu bagaimana save nya yaitu dengan file kita kemudian save atau bisa langsung dari keyboard teman-teman dengan ctrl plus s seperti itu oke nah sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk mengetahui tips and trick tips and trick tentang software-software tak tentu untuk memudahkan pekerjaan teman-teman kalau teman-teman bisa langsung subscribe aja channel ini DEB Solution dan nyalakan loncengnya ya untuk bisa mengetahui kapan update terbarunya jadi teman-teman bisa langsung dapat berita tentang update video-update terbaru dari kita jangan lupa kasih like juga dan share ke teman-teman yang lain yang memang membutuhkan video ini jangan lupa kalau punya pertanyaan bisa di komen atau masukan bisa di komen juga oke kita lanjut item script ini kita sudah save bagaimana cara menjalankannya ya atau running script ini di sini di toolbar di atas ini ada kata run kita klik saja dan di bawah ada run module atau teman-teman bisa langsung saja tekan F5 di keyboard teman-teman sehingga bisa langsung melakukan menjalankan menjalankan modul script python ini oke kita running saja oh sebentar sebelum running saya lupa jadi di sini tidak ada jadi sebelumnya kan teman-teman ada data shp dengan nama besar ya nah itu akan di python ini kita tidak bisa langsung menimpa data shp tersebut oke kita kembali ke sini nah di sini ada file shp sebaiknya teman-teman hapus dulu semua file yang bernama besar shp ini kita hapus dulu nah setelah itu kita kembali ke python script ini nah kalau tidak di hapus maka nanti akan terjadi konflik ya sehingga script teman-teman tidak akan berjalan dengan baik oke kita run saja klik run dan run module atau F5 klik oke kita tunggu nah dari fungsi print tadi itu teman-teman akan lihat di konsol ini ya nanti akan keluar kata-kata kita memilih kategori besar nah seperti ini berarti dia sedang melakukan tahap memilih kategori besar dan seterusnya seperti menambahkan field dan mengisi field sampai dengan dan ya berarti ketika sudah sampai dan itu script teman-teman berjalan dengan benar atau dengan sukses oke kita tunggu saja ya berhasil dan kita close saja ke konsol ini kita lihat disini sudah ada kategori besar ya yang sebelumnya sudah kita hapus kemudian muncul kembali oke kita cek lagi di ArcGIS nya kita buka Arc Catalog kita refresh dulu ya teman-teman oke disini ada besar .shp kita masukkan saja kita drag and drop di ArcGIS sudah keluar ya untuk memastikan lagi apakah fieldnya sudah terisi dengan benar kita buka open attribute table ya disini ada kategori item sudah terisi dan juga sudah terisi seperti itu oke semua sudah berhasil oke teman-teman terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen dan nyalakan tombol notifikasinya untuk bisa mendapatkan tips dan tricks dari di DB solution ini saya ingetin lagi di kedepannya ada video-video yang lebih menarik lagi yang sangat dapat memudahkan pekerjaan teman-teman utamanya di bidang JS atau di lainnya tunggu aja bisa jadi nanti ada di Google search atau Power BI atau Google-Google lainnya ya oke seperti itu atau program lainnya ya harus Google sih oke terima kasih sampai jumpa dan stay safe bye bye bye